Halo sahabat Youtube, kembali lagi di Bang Metrik. Seperti biasa di awal video, doa yang berulang-ulang, yang itu pastinya terijabah. Buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Bang, itu asli di atas genteng? Ini asli ya di atas genteng, bukan green screen, bukan editan, bukan juga tembok yang stiker itu. Ini asli genteng ya, malah tadi ada yang keinjek sama saya nih. Nah ini ya, hape belah. Aduh ini gara-gara konten rumah jadi bocor. Suasanya sangat sejuk ya, sangat iuh kalau bahasa saya. Udah sama iuh disambil ngopi di sini ya. Aduh, suruput pisan. Nikmat pisan hirupnya merdeka kia sama hirupnya. Oke, oke, kita langsung masuk ke tentang video ini ya. Lagi-lagi bahas tentang video shot ya, yang dimana mungkin teman-teman sekarang sedang banyak sekali yang membuat video shot demi mengejar syarat monetisasi, yang dimana syarat monetisasi itu 10 juta penonton. Bayangkan ya, 10 juta penonton dalam 3 bulan terakhir. Yang mungkin kalau untuk subscribe-nya, 1000 subscribe, saya yakin, saya percaya, teman-teman ketika mendapat art, ketika membuat video shot, itu subscribe-nya cepat mudah didapat. Tapi untuk yang 10 juta penontonnya ini nih, selama 3 bulan terakhir, yang mungkin teman-teman berkata, kalau untuk 10 juta penonton bagi YouTuber pemula yang bukan siapa-siapa, yang mungkin 10 juta itu hanya bisa didapat oleh seorang artis yang sudah punya nama. Atau mungkin kita re-upload videonya artis. Nah, mungkin di situ kita akan mudah mendapatkan 10 juta penonton tersebut dalam 3 bulan terakhir. Dan mungkin kalau video shot-nya YouTuber pemula itu hanya bisa mendapatkan 1000 penonton saja, dan kita harus mendapatkan 10 juta penonton dalam 3 bulan terakhir. Artinya, secara matematika yang sudah saya kabarkan, kita harus bikin video, 10 ribu video selama 3 bulan tersebut. Jika kita hanya mendapatkan 1 videonya itu seribuan. Artinya, kita harus meng-upload video shot itu kurang lebih 111 video dalam 1 hari. Sangat sulit ya buat kita. Nah, tentang re-upload-re-uploadnya mungkin video artis, teman-teman sekarang nggak usah lagi galau untuk bisa mendapatkan penonton. Karena di sini, teman-teman itu akan bisa mudah mendapatkan penonton dari mindset teman-teman yang mungkin jika kita meng-upload videonya artis, itu akan bisa mendapatkan penonton. Ini langsung kabar dari YouTube-nya. Bukan dari tutor ngawur ataupun tutor abal-abal yang lainnya, tapi ini langsung dari YouTube-nya. Yang di mana sekarang ini ya, kita sudah dipermudah oleh YouTube, bahwasannya kita itu bisa meng-re-uploadnya video artis. Ya, mungkin videonya yang sudah up, yang sudah banyak penonton, video orang lain, video siapapun, itu bisa kita re-upload pada konten kita. Yang nantinya kita mungkin akan bisa mendapatkan penonton yang banyak, 10 juta penonton dalam 3 bulan untuk nanti dimonetisasi. Tapi ada syaratnya ya, seperti apa sih syaratnya agar kita bisa lolos monetisasi? Agar kita bisa meng-re-upload video artis tanpa terkena hak cipta. Untuk video shot ini ya, karena di sini saya bahas tentang video shot. re-upload videonya orang lain. Si maksa lengkapnya jangan sampai di-skip biar kalian langsung mempraktekannya tidak terkena hak cipta. Oke, fitur ini langsung diluncurkan oleh YouTube. Tapi untuk fitur ini hanya bisa digunakan untuk versi ponsel di aplikasi YouTube kalian. Yang di mana mungkin teman-teman juga sudah paham, ini fitur tentang membuat video shot dari video panjang kita. Yang dulunya mungkin hanya ada dua ya di dalamnya, yaitu edit video shot dari video panjang dan juga mengambil suaranya ya. Tapi sekarang ada penambahan, yaitu potong. Nah, di sini saya akan bagi dua ya, karena ada perbedaan antara untuk mengambil dari video kita sendiri dan juga video orang lain. Yang pertama di sini bahas tentang video kita sendiri ya, dari video panjang kita sendiri. Ketika kita mengklik remix ya di video panjang kita, di situ nanti akan ada tiga pilihan. Yang pertama, edit menjadi video shot, lalu mengambil suaranya, lalu potong. Ini yang mungkin banyak dipertanyakan, apakah jika kita menjadikan video shot pada video panjang kita itu, itu akan terkena konten berulang. Kenapa ya YouTube memberikan fitur tersebut kalau hasilnya konten berulang? Artinya, jika kita membuat video shot pada video panjang kita langsung ya, dari aplikasi kita mengklik remix tersebut, itu artinya itu tetap aman, tidak terkena konten berulang. Konten yang berulang itu adalah, misalnya ini ya, ada banyak saja, banyak beberapa tentang konten berulang. Salah satunya yaitu, kita mengupload video kita sendiri, tanpa kita edit, ataupun sama seperti video sebelumnya. 100% sama, tanpa kita edit apapun isinya. Nah, itu salah satu konten berulang. Nah, kita membuat video shot pada video panjang kita, itu bisa kita lakukan dari mulai 15 detik, sampai 60 detik. Lalu, berapa kali sih bisa digunakan, ataupun membuat video shot dari video panjang kita tersebut, jumlahnya itu unlimited mungkin ya, karena ada yang mempraktekan, 12 kali menjadikan video shot dalam satu video panjang kita pun, itu tetap tidak bermasalah, tidak akan terkena konten berulang. Silahkan kalian coba saja, mungkin sampai beberapa kali kalian jadikan video shot ya, jadikan video shot dari video panjang kalian tersebut. Satu video mungkin jadi 50 shot mungkin ya. Lalu ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu menjadikan video shot dari video orang lain. Nah, ketika kita mengklik remix di videonya orang lain, yang ingin kita jadikan video shot, itu hanya akan ada 2 tampilan, atau 2 pilihan. Yang pertama, kita bisa mengambil suaranya ya, bukan hanya back sound, tetapi suara pada video orang lain tersebut. Lalu yang kedua, ini nih, potong. Nah, potong, fitur potong ini, itu adalah kita menggunakan video orang lain. Apakah terkena re-upload? Tidak ya, tidak ya. Ini fitur dari YouTubenya, dan ini tetap aman. Tapi, ketika kita mengklik potong tersebut ya, memilih potong tersebut dari video orang lain, itu kita hanya bisa diberikan 5 detik ya, 5 detik saja dari video orang lain. Kita bisa memilih durasi berapa sih akan kita ambil dari video tersebut, video orang lain tersebut. Bukan hanya durasi, melainkan dari segi tampilannya pun, bisa kita geser-geser kanan-kiri ya, tengah. Nah, setelah kalian memilih 5 detik pertama dari video orang lain tersebut, kalian itu tidak bisa mengambil video dari galeri ponsel kalian. Melainkan, kalian bisa langsung berbicara, merekam, ataupun kalian merekam langsung dari ponsel kalian. Baik itu dari kamera depan, ataupun kamera belakang. Setelah itu, kalian bisa edit seperti biasa, menambahkan teks, lalu menambahkan judul. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman bisa untuk mendapatkan penonton dari video shot. Teman-teman gak usah lagi galau untuk mendapatkan penonton dari video shot, yang sekarang kita sudah bisa upload videonya artis, untuk kita bisa mendapatkan 10 juta penonton dalam 3 bulan. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.